Intro Beginilah kondisi mayat bayi berjenis kelamin perempuan yang ditemukan warga di kali metro Jalan Joyo Taman Sari RT5 RW6 Kelurahan Merjo Sari yang sempat menggemparkan warga sekitar. Pasalnya, bayi malang tersebut ditemukan warga sudah membusuk, yang diperkirakan sudah dua hari bayi perempuan tersebut hanyut di kali metro. Bayi malang tersebut pertama kali ditemukan Kasmo yang sedang mencari rumput. Tiba-tiba dirinya melihat sosok bayi terapung dan terjepit kayu di aliran sungai kali metro. Kejadian tersebut langsung dilaporkan ke kepolisian Polsek Lobo Waru. Polisi langsung mendatangi TKP dan mengevakuasi jasad bayi untuk dibawa ke kamar mayat rumah sakit Saiful Anwar Malang untuk diotopsi. Namun ini, pas kari-kari mulai, mulai, nenggulis suket. Kok kapan-kari pikiranku ini, kemarin-manda kok lho, wabotnya kok merok, nolai kok nolai kok ngebaji, kebuatan mulai. Pak tadi, ngarik rumputnya di mana, Pak? Di sawah. Di sawah. Terus waktu lewat sungai, nyebrang sungai. Nggak, nanti-nanti, 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 nanti-nanti. Nanti-nanti, 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 nanti-nanti. Mengapung, Pak? Itu laki-laki apa perempuan? Perempuan, Pak. Perempuan. Sementara, Kanditres Krimpol Seklowakwaru, AKP Roikan, membenarkan telah ditemukan mayat bayi perempuan sekitar pukul 11 siang. Dalam kondisi yang sudah membusuk. Tak ada kendala saat dilakukan evakuasi korban. Diduga bayi tersebut sudah dua hari berada di aliran sungai metro. Tadi sekitar pukul 11 siang-pukul 11 siang lagi agar formalita lewat masyarakat. Ada bayi tersebut di sungai metro di aliran Coyol Tamangcari. Itu bayi tersebut di selamanya berpuas. Sementara masih dalam menjelaskan Pol Seklowakwaru, pelakunya siapa, dan kontennya apa. Saat ini, kasus pembuangan bayi tersebut tengah ditangani petugas Pol Seklowakwaru dan Polresta Malangkota. Guna mengungkap siapa pelaku yang tega membuang bayinya tersebut. Dari Malang, Rohim Al-Farizi melaporkan. Dari Malang, Rohim Al-Farizi melaporkan.